Hai Nah selamat pagi semuanya saya kemarin jalan-jalan gitu ya ke rumahnya teman gitu ya di Bogor dia memelihara ayam kalkun gitu ya saya lihat mungkin ini kemungkinan ya kalkunnya adalah kalkun Amerika atau saya ada catatan ini biar kita tambah pengetahuan kalkun Amerika nama spesiesnya meleagris galopavo gitu ya itu asal dari Amerika Utara Meksiko gitu ya Nah sebenarnya kalkun ini potensial ternyata dikembangkan ya secara ekonomi ya dia laku gitu ya anaknya baru netas ya sudah 100.000 gitu ya Nah itu kasus di teman gitu ya Nah sedangkan Indonesia punya kalkun sendiri trik sebenarnya gitu yang terancam punah yaitu di Papua ya seperti di mana katanya kalkun di Waigio dan Kepulauan Waigio ya dan Batanta Raja Ampat Papua sama di Pegunungan Arfak nah yang di Pegunungan Arfak ini disebut dengan spesiesnya Aepipodius arfakianus sedangkan yang di pulau Waigio itu Aepipodius Bruicni Aepipodius Bruicni nah ada dua gitu ya semuanya di Papua itu Indonesia punya kalkun itu gitu ya seperti itu yang jelas menurut saya sih secara ekonomi ini sangat potensial untuk dikembangkan ya ada harganya lah gitu ya kemudian nanti ada video yang memperlihatkan temen itu lagi mencacah-cacah apa itu tumbuhan atau rumput itu sebenarnya dia sedang mencacah pakan kalkun jadi kalkun yang sudah besar yaitu rumput yang dicacah kemudian ditambah apa itu dedak dan ditambah percikan garam ya dipercikin garam lah gitu ya pakannya itu nah itu cukup itu saja dan kalau dilepas di lapangan ternyata kalkun yang ini yang ada di video ini dia ya dominannya makan rumput gitu ya seperti itu hanya mungkin ketika baru menetas saja dikasih pur istilahnya gitu ya Nah berikut videonya semoga bermanfaat nah ini kita lihat anak kalkun bentuknya sih kayak ayam biasa cuman lahir lebih panjang lahir lebih panjang ini umur sebulan kata si abangnya ini banyak ayamnya ini anak kalkun satu bulan betul sini ayam biasa hai 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 umur sebulan makannya pura jadi sebulan tuh dari netas berarti Bang ya berapa ekor ini sebulan lebih tapi ini kayaknya lebih segeri nih enggak telurnya semisar apa sih Bang ini kalkun ini semisar ayam dia Oh bebek kalau emang iya ayam kampung biasa saya dulu kan pelihara ayam kampung juga kalau makan pura jadi ya di yang gede sana itu kayaknya dilepasin dong kalau di alam bukannya kan apa rumput ini juga makan rumput ini kapun juga makanya rumput-rumput kalau kasih padi mau dia beras gitu kurang suka-suka sih apa doyan tapi enggak begitulah hati ayam biasa cuma doyanya vegetari yang gitu diusungkutan 100 ya segini ya bersebulan nih berarti menjanjikan juga ya tinggal dari pasaran doang jadi kata abang ini kendalanya dalam pemasaran adalah pengiriman pengiriman jarak jauh kita lihat kakunnya nih wis besar jadi satu jantan dua betina dia makannya rumput campur sedikit pura itu yang ekor yang kebuka itu jantan yang kecil-kecil itu betina jadi makannya rumput kayak pelinci dia nah ini kakunnya keluar halaman jalan-jalan ada rumput kalian mau makan rumput dia ya masih halo halo test Ho 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 halo 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 banyak sekali Sure banget koney geribu kan satu banyak kan ya kalau kita bilang tapi mungkin dipakai lebih ini kali lebih pakainya harus rumput pun mungkin harus lebih mudah kalau klinci mah ya Krup kambing cuman kayak gitu kalau baik-baik saja tahu dia banyakan segar kasih padahal enggak boleh kalau buat kelinci harus layu-layu kandung air-airnya kalau bersegar kenapa emang enggak bikin kembung tuh kembung lain cepet nafk iya iya keren gini bukan sebelah bikin fermentasi juga pakai kerep-kerep Oh bunyinya dia itulah bunyi si jago feelett a P d d yang lucu depannya ada gelombirnya gelombir gelombir gelombirnya sampai nutupin paruhnya nah seperti itu videonya yang jelas saya wawancara dengan teman itu kendala dari Bogor ini untuk memasarkan adalah masalah transportasi untuk pengirimannya gitu ya karena kalau misalnya yang pesan itu dari luar kota atau luar pulau gitu ya cuma satu dua ekor itu di transportasi yang besar berbeda kalau pengiriman sampai satu mobil dan lain-lain itu bisa dikirim gitu ya nah yang satu dua ekor inilah yang masih kerepotan untuk pengiriman terkait kalkun ini yang jelas itu sangat potensial pakannya yang besar adalah rumput dan yang kecil adalah pur gitu ya yang besar itu rumput sama dedak gitu ya mungkin itu jangan lupa subscribe and like untuk kemajuan channel ini terima kasih atas supportnya di Makai ya ya selamat menikmati